Pemirsa Komisi Pemerintahan San Korusi memanggil bendahara ubum partai Nasem hari ini. Pemanggilan dilakukan untuk memeriksa Sahroni dalam kasus dugaan tidak pidana pencucian uang yang berlibat ke mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Sahroni tiba di gedung merah putih KPK sekitar pukul 10.30 pagi. Sahroni hanya datang seorang diri ke KPK. Tidak banyak yang diungkap Sahroni sebelum memasuki lobi gedung KPK. Ia meminta awak media menunggu usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Seperti diketahui KPK hendak pemerintah keterangan Sahroni sebagai bendahara ubum partai Nasem sebab KPK tengah menelusuri aliran dana sekitar 40 juta rupiah dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke fraksi Nasem di DPR. Pemeriksaan hari ini merupakan panggilan atau penjadwalan ulang. Pemeriksaan Sahroni ini seharusnya dilaksanakan pada 8 Maret lalu namun melalui biasa hukum yang Sahroni meminta untuk penjadwalan ulang. Untuk pengetahui informasi lebih lengkapnya pemeriksaan sudah ada jurnalist BTV Aulia Rahman dari gedung KPK. Aulia, apa saja poin-poin penting pemeriksaan Sahroni yang kapasitasnya yaitu sebagai saksi bendahara umum partai Nasem dalam kasus ini? Baik, Pak Agung dan juga pemirsa BTV dapat kami sampaikan bahwa memang betul bahwa bendahara umum partai Nasem dalam kasus ini telah memiliki panggilan penjadwalan KPK untuk beriksa sebagai saksi terkait dengan dugaan kasus dugaan tindak binana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Dan memang pemeriksaan Sahroni ini telah rangkung sejak siang tadi sekitar pukul setengah 12 siang tadi dan memang saat dijumpai awak media, usai pemeriksaan ini Sahroni ikut angkat bicara soal adanya dugaan aliran uang yang diduga berkaitan dengan kasus SYL yang diduga mengalir ke partai Nasem disampaikan oleh Sahroni kepada awak media bahwa memang saat pemeriksaan tim penyidik KPK tadi menyampaikan saran kepada Sahroni agar Nasem ini mengembalikan uang yang diterima dari SYL karena memang diduga uang ini punya kaitan dengan perkara TPPP yang sedang diusut oleh KPK dan diminta untuk pengembalian uang bernilai Rp40 juta yang untuk segera ditransfer, untuk segera dikembalikan dan memang uang nominal Rp40 juta ini tempat disebut-sebut jaksa KPK begitu dalam dakwaan terhadap SYL yang diduga merupakan aliran uang dari SYL dan selain itu juga diungkapkan oleh Sahroni bahwa Nasem turut mendapatkan uang juga dari SYL sekitar Rp820 juta begitu hanya saja memang dia mengastikan bahwa uang ini sudah dikembalikan beberapa waktu lalu dan untuk mengetahui secara lengkap penjelasan lebih lanjut Sahroni terkait dengan dugaan aliran uang SYL ke Partai Nasem berikut ini adalah perjalanan dari Sahroni selamat menonton! Terima kasih. Terima kasih. kami belum menerima keterangan resmi dari KPK soal hasil pemeriksaan dari Sahroni terkait dengan apa yang materi yang anda didalami dari pemeriksaan Sahroni sendiri dan memang dari pihak KPK pada akhirnya memastikan tiap perkembangan dari kasus ini akan selalu disampaikan ke publik. baik Aulia Rahman terima kasih atas laporannya nanti kita akan coba full out kembali selamat kembali bertugas Aulia Rahman